Assalamualaikum Saya ingin cerita tentang Logika Dalam mata kuliah Logika Usaha benar mendapatkan materi itu Dikenal kalimat sahih dan kalimat yang benar Kalimat sahih dikatakan Ketika secara Logik dia benar Kalimat benar itu justru Substansinya memang benar Jadi terkadang ada kalimat yang Sahih tapi tidak benar Tapi kalau kalimat benar pasti sahih Ya gitulah Secara umum pelajaran Logika saat itu Sederhananya begini Saya pernah diajarkan Bapak saya Alhamdulillah Bapak saya saat Sebit Saat memberikan pidato Dia mengingatkan Hati-hati dengan kalimat Penutup biasanya Kalau ada salah Saya mohon maaf Sekilas Tidak ada masalah Tapi bagi saya Bagi bapak saya itu Kesalahan besar Karena kita masih membuka ruang Kita tidak melakukan kesalahan Jadi kalau ada salah Padahal manusia tentu melakukan kesalahan Kata bapak saya Jadi itu artinya Tidak sahih Itu berbahaya Pengembangan dari Kalimat itu Kita juga harus hati-hati Dengan kalimat Pasti Kalau saya itu Tidak mungkin Melakukan Atau Saya yakin betul Dia itu Kata-kata yang sebenarnya Sepertinya tidak ada masalah Kepastian Keyakinan Ketidakmungkinan Eh Ketidakmungkinan Yang sebenarnya Ketika kita sampaikan Ya Justru membuat Kualitas kalimat kita Memiliki potensi Dusta Jadi sebenarnya kan Ada indikasi Seorang melakukan kebohongan Ketika dia Berlebihan dalam Memilih kalimat-kalimat Yang Meyakinkan Justru Alarm kita berbunyi Contoh Ketika kita melihat Salah satu postingan Selebgram lah Atau mungkin di twitter Ketika Tokoh-tokoh itu Mengatakan Berapi-api Atas sesuatu yang dia yakini Sebenarnya Tidak memberikan poin lebih Karena justru Para pendengar itu berpikir Kenapa dia begitu Semangat Meyakinkan kita Jangan-jangan Justru dia sedang Berbohong Karena Dari semua Impossible Tidak ada yang Tidak mungkin Sehingga ketika Ada kalimat yang Menutup ruang-ruang Kemungkinan itu Justru Aneh Justru aneh Dan Itulah yang Sebenarnya Membuat kita nyaman Dalam hidup kita Contoh ketika Menjelaskan sesuatu Tanpa perlu Berapi-api Meyakinkan Kenapa tidak kita Gunakan kalimat Setemahaman saya Adalah Atau Yang saya ketahui Demikian Sehingga Ruang-ruang itu Dibatasi oleh Pengetahuan kita Yang sebenarnya Pengetahuan kita itu Seperti Remah-remah Atau mungkin Seperti Kepingan kayu kecil Di samudera Ketidaktahuan Jadi pengetahuan kita itu Sangat terbatas Sementara Ketidaktahuan kita itu Begitu luas Gulita Ketidaktahuan itu Jauh lebih besar Daripada Sekedar Sekecil Pengetahuan kita Karenanya Allah dalam Firmanya Sering berulang kali Menyebutkan Sebenarnya Allah Maha mengetahui Atas apa yang Kita lakukan Jadi Yang disebut Mengetahui itu adalah Yang disebut Maha mengetahui itu Allah Dan kita itu Hanya Seseorang Hanya makhluk Yang mengetahui sedikit Dan Seluruh yang kita ketahui Itu dipahami oleh Allah Diketahui oleh Allah Bahkan Sebenarnya Apa yang kita ketahui Itu hanya Apa-apa yang telah Diajar oleh Sehingga Apapun kalimat yang Membuat kita Menutup ruang-ruang Kemungkinan untuk Salah Menutup ruang-ruang Kemungkinan untuk Tidak tahu Itu sebenarnya adalah Bukti Kelemahan kita Wallah Wa'alam Bissad Assalamualaikum Warahmatullahi